Berbagai kesenian Korea, baik modern maupun tradisi, ditampilkan dalam Festival Korea 2017. Festival ini disambut atusias para pengunjung. Kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan 52 persen, yakni mencapai 300 ribu wisatawan dalam setahun. Pemerintah Korea berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia, salah satunya melalui Festival Korea 2017 yang digelar di Lotte Shopping Avenue. Festival dengan tema travel, food, and hanbok menampilkan kesenian Korea, baik tradisi maupun modern. Tidak hanya penampil dari dalam negeri, para penampil bahkan didatangkan langsung dari Korea, seperti The Painter's Hero. Para pengunjung juga bisa berfoto mengenakan pakaian khas Korea, hanbok, secara gratis. Dalam sambutan peresmian, Dubes Korea Cho Tae-yong mengajak para pengunjung untuk lebih mencintai budaya dan persahabatan kedua negara. Ia pun mengaku mengagumi kebudayaan Indonesia, terutama bahasanya. Saya suka Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia, dan saya belajar 18 bahasa Indonesia. Sengguh indah tanah air betta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan maha kuasa bagi bangsa yang mengumusannya. Festival Korea 2017 akan berlangsung hingga Minggu 24 September dengan menghadirkan berbagai acara dan pertunjukan kesenian gratis.